Polores Bogor gagalkan peredaran 5,3 kg sabu dan ekstasi sepanjang 5.000 butir. Narkoba sabu merupakan narkoba kelas 1 yang diimpor dari luar negeri dengan nilai hampir mencapai 10 miliar rupiah. Aparat saat narkoba Polores Bogor menggagalkan transaksi sabu jaringan internasional yang akan diedarkan di wilayah Jabotabek. Petugas menangkap satu pelaku atas nama JE, warga Sumatera Utara dengan barang bukti 5,3 kg sabu impor dan 5.000 butir ekstasi. Polisi kini tengah memburu jaringan pemasoknya. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengungkapkan dalam pemeriksaan petugas pelaku mengaku mengirimkan barang haram tersebut dengan sistem COD. Narkoba sabu tersebut merupakan narkoba kelas 1 yang diimpor dari luar negeri dengan nilai hampir mencapai 10 miliar rupiah. Untuk jaringan sendiri adalah jaringan Sumatera Utara dan Kabupaten Bogor. Kemudian untuk barang buktinya, rencananya sama pelaku akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok dan sekitarnya termasuk ke wilayah Jakarta. Sementara ini kami baru mengamatkan satu orang. Namun kami sedang melakukan pendalaman dan terus mengejar tersampai yang lainnya. Atas perbuatannya berlaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana minimal 5 tahun menjara dan maksimal hukuman mati atau denda 10 miliar rupiah. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat